Intro Presiden Jokowi Dodo yakin Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan lolos ke DPR Republik Indonesia Jokowi menyampaikan keyakinannya itu setelah minum teh bersama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan kader PSI di Bandung, Jawa Barat Sabtu 3 Februari kemarin Jika PSI bisa mempertanyakan semangat tersebut, Jokowi meyakini partai yang dipimpin putranya itu bisa lolos ke Senaya Dan saya tidak percaya kalau semangatnya seperti ini kok bisa masuk ke Senaya Berikut elektabilitas PSI berdasarkan beberapa survei terkini Karta Politika Lembaga survei Karta Politika merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik jelang pemilu 2024 pada minggu 21 Januari yang lalu Berdasarkan hasil survei tersebut, elektabilitas PSI hanya 1,9% atau belum bisa lolos ambang batas parlemen PDIP 22,6%, Partai Gerindra 18,8%, Partai Golkar 9,3%, Partai Nasdem 8,8%, PKB 8,0%, PKS 6,8%, PAN 4,0%, Partai Demokrat 3,9%, P3 3,6%, Perindo 2,8%, PSI 1,9%, Hanura 0,6%, Gelora 0,3%, PBB 0,3%, Buru 0,2%, PKN 0,3%, Umat 0,1%, Umat 0,1%, Tidak tahu atau tidak jawab 8,0%, LSI Lembaga survei Indonesia Juga sempat merilis hasil survei elektabilitas partai politik dalam pemilu 2024 pada Sabtu 20 Januari yang lalu Hasilnya tak jauh berbeda, elektabilitas PSI hanya menyentuh 2,2% Secara rata-rata sekitar 70% diantaranya memiliki nomor telpon Jumlah sampel yang dipilih secara ajak untuk telpon sebanyak 14.870 data Dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei itu sebanyak 1.206 responden Gerindra 20,8%, PDIP 20,4%, Partai Golkar 11,5%, PKB 9,0%, PKS 6,1%, Nasdem 5,6%, Demokrat 4,8%, PAN 4,7%, P3 2,3%, PSI 2,2%, Perindo 1,2%, Gelora 0,4%, Hanura 0,3%, Partai Buru 0,2%, Partai Umat 0,2%, PBB 0,2%, PKN 0,2%, Partai Garuda 0,1%, Tidak tahu atau tidak jawab 10% Indikator Politik Indonesia Kemudian lombaga indikator politik Indonesia juga merilis survei elektabilitas partai politik Menggunakan simulasi surat suara pada Sabtu 20 Januari yang lalu Hasilnya elektabilitas PSI hanya berada pada angka 1,5% Survei dilakukan dengan metode wawancara tetap muka PDIP 20,7%, Gerindra 16,5%, Golkar 12,2%, PKB 9,2%, Partai Nelstem 6,1%, PKS 6,1%, Partai Demokrat 6,0%, PAN 5,6%, P3 2,2%, PSI 1,5%, Partai Perindo 0,7%, Partai Gelora 0,4%, Partai Buru 0,3%, Partai Hanura 0,2%, PBB 0,2%, Partai Umat 0,2%, Partai Garuda 0,1%, PKN 0,1%, Tidak tahu 11,6% Saya tadi sebetulnya mau menyampaikan sesuatu tapi kok sama persis dari yang disampaikan berkiring tadi Jadi ini komplit tapi jadi gak dipakai Yang kedua saya tadi sudah mau berbicara mengenai hilirisasi tapi disampaikan lagi juga oleh S. Chris Jadi saya bingung mau ngomong apa saya kok sama persis isu yang disampaikan tapi yang ingin yang yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah peluang Bahwa nanti di 2024 tahun depan itu ada angka baru tadi pagi saya tanya ke Kementerian Dalam Negeri Berapa sih pemilih yang berumur 17 sampai di bawah 40 Ada 60% kurang sedikit Itu anak-anak muda semuanya Dan pasar segmen sebesar itu Itulah yang memang harus disasar dan Didapatkan oleh PSI Terima kasih telah menonton!